Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam renungan hikmat pagi. Untuk mendengarkannya, mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Selamat pagi, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali bangun untuk melanjutkan aktifitas kami selanjutnya, Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh kembali mendengarkan renungan hikmat pagi. Kiranya Tuhan sendiri yang mau pimpin kami agar kami mampu memahami dan mampu mengerti sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon pertolonganmu Tuhan dalam hati Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan hikmat pagi hari ini adalah Tak Bercacat. Nas Alkitab terambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 23-24 yang berbunyi demikian. Semoga Allah, damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Suatu kali ada yang bernama Joko dan Jono. Mereka merupakan tetangga sebelah rumah. Usia mereka sudah lebih dari 75 tahun. Meskipun mereka bersebelahan rumahnya, tetapi seringkali mereka tidak akur. Mereka seringkali berbeda pendapat dan tidak jarang hal ini berujung pada pertengkaran. Suatu kali Joko melihat Jono sedang menanam bibit pohon kelengkeng di pekarangan rumahnya. Joko dengan usil kemudian menggoda Jono dan berkata, Jon, kamu pasti tidak berharap bisa menikmati buah dari bibit pohon kelengkeng yang sedang kamu tanam itu kan? Ingat loh, usiamu. Joko menghentikan kegiatannya dan menjawab dengan santai. Saya tidak memaksa untuk bisa menikmati buah kelengkeng dari bibit yang sedang saya tanam ini. Saya menyadari bahwa selama ini bisa menikmati buah kelengkeng dari hasil pohon orang lain. Saya tidak mungkin bisa memakan buah kelengkeng jika orang lain tidak menanamnya, sama seperti yang saya lakukan sekarang. Oleh karena itu, saya menanamnya sekarang sebagai ganti kelak agar ada orang yang menikmatinya. Sebuah percakapan yang pendek dan yang sangat baik untuk kita renungkan bersama. Saudara, apakah patokan sederhana yang membedakan orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang sudah mengalami kelahiran baru dengan yang belum sungguh-sungguh percaya? Buah imannya. Itu adalah salah satu contoh dari sikap yang masih egois atau altruis. Dalam kisah ilustrasi di atas, Jono memulai dengan memikirkan orang lain dengan tindakannya menanam bibit pohon kelengkeng. Orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus seharusnya akan berupaya memperagakan kehidupan yang mengutamakan orang lain dan yang berusaha memberi manfaat positif dalam kehidupan kesehariannya. Saudara, Rasul Paulus mengakhiri suratnya yang pertama kepada Jemaat di Thessalonica dengan sebuah penguatan dan doa. Semoga Allah damai sejahtera mengunduskan mereka dan mereka tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai murid-murid Kristus kita dipanggil untuk mengimplementasikan kepada Kristus secara nyata sehingga menjadi kesaksian yang menginspirasi bagi semua orang di sekitarnya. Sebuah kesaksian yang hidup dilahirkan dari sebuah kesadaran untuk selalu terus berjuang untuk tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Keselamatan yang hanya daripada Allah itulah yang memampukan kita untuk hidup tak bercacat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, kami bersyukur untuk perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan yang membuat dari hari ke sehari kami semakin dewasa di dalam Kristus. Tuhan, tolong supaya kami dapat berbuah, iman kami dapat memberkati banyak orang yang ada di sekitar kami. Tuhan juga tolong supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat tetap peka untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala kesibukan, pergumulan, tantangan kehidupan yang tidak mudah untuk dilalui, namun kiranya kekuatan yang daripada Tuhan itu beserta dengan kami, menerangi jalan kami, memberikan kami hikmat ketika kami harus memilih jalan mana yang akan kami pilih. Tuhan juga menolong biarlah sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan itu, terus menyertai di dalam hati kami, memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Apa yang baik, pada pagi hari ini hamba-Mu juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang menolong memberikan mereka kesehatan, supaya dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan itu, kami dapat juga menjadi lebih efektif di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Terima kasih Bapak yang baik, berkujulah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara, tetap semangat, tetap sukacita, dan kiranya damai sejahtera dari Kristus terus menyertai kita. God bless you. Selamat malam.